Ih, lahap kali kalau makan dia Oke Bro, apa kabar? Kembali lagi di channel Faris Oge Crew Tadi kan aku habis ini jemur-jemur peliharaanku Ini yang tadi tak jemur burung geladek, kemarin kan sudah membahas burung geladek ya Sekarang kita bahas peliharaanku yang lainnya Yang pernah tak buat konten juga Terutama yang kura-kura sama burung perkutut Nah ini kondisinya masih belum panas Kayak semi-semi tertutup mendung bro Nanti kalau sudah panasnya kelihatan Nanti tak videokan Nunggu dulu Nah ini burung geladek Tidak jemur di sini Ini tadi habis bunyi terus bro Kalau dibilang itu ngerol gitu Wucit 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 gitu Terus ini bro Ini ayam-ayam Ayam apa ini ayam biasa ini ayam ngampung Ini ayam bangkok Ini punya Bapak aku tapi Kalau aku enggak begitu suka ayam Terus ini Nah itu Merpati ku Ini kondisinya sudah Lelur bro yang sekarang Angkem Ngeram gitu Tapi kapan-kapan tak Apa Bikin konten Khusus Burung Apa Merpati ku Nanti pas pelepasan Sama Atau pas Netesnya gitu Nah bro Ini kondisi Burung perkututku Yang Pertama yang Didapat Dari pohon pisang Ini benar aja Enak bro Sudah belajar bunyi Biasanya kalau di Ada orang lewat Itu bunyi Ini masih sering Notol-notol tangan Oh iya Ini Suka kalau Dimainin tangan Ini yang kemarin kan Dapat lagi dua bro Nah itu Diminta Saudara sama temanku Yang ada dua Nggak sisakan satu Kayaknya jantan ini bro Oh nggak begitu Paham Ciri-cirinya Jantan betinanya bro Yang pasti Kayaknya yang sering Bunyi yang jantan bro Nah ini bunyi terus Ini makannya ya Ini makannya ya Biji-biji Ini milet Sama Ketan hitam Ini kurungannya masih kurungan kecil Ini kapan-kapan Tak belikan Nah ini terus Kurang-kurang Aku bro Sembunyi sih bro ini Lihatkan Nah ini Ada dua Ini warnanya jadi gelap bro Kita kasih makan dulu bro Abis itu kita jemur Makanannya sih macem-macem bro Suka tak kasih ini Apa Ulat kandang Ulat hongkong Kasih Palet Kita lihat Sampai dimakan dulu bro ya Sudah dimakan bro Lahap kali Kalau makan dia Maluk dia bro Maluk dia bro Dimakan lagi Kita record Takat jauhan aja bro Seterusnya pemalu Nah Satunya Makan juga Oke bro Kita tunggu Sampai Makannya Habis Nanti kita jemur Nah Kita Jemur Burung berkutut dulu aja bro Nah Ini Sudah Aku jemur bro Tapi Mataharinya Masih malu-malu Berkutut dulu ini Oke bro Nah ini Sudah Aku jemur Oh ya bro Mungkin ada yang Tanya Kenapa dikasih daun itu bro Nah ini Daun Ketapang bro Yang Biasanya Di pinggir-pinggir Jalan itu Daun yang lebar-lebar Nah Ini fungsinya Mengurangi PH air bro Atau Zat kapur Zat kapur itu loh Kalau Zat kapur Apa Kandungan kapurnya Banyak kan Nggak Bagus di ikan Atau di kura-kura juga Bro Nah ini dikasih Ini Supaya Mengurangi Kadar kapur Nah fungsinya Juga bisa Sebagai tempat Sembunyi Nah kita Jemur 10-15 Menit bro Biar sehat Terus Tanaman Apu-apunya Juga Sehat Ngelat Hongkongnya Masih Satu Nah Terus Biasanya Air Tak ganti Tiga Hari Satu kali Bro Satu hari Apa Satu kali Dalam Tiga hari Ini Kemarin Habis Tak ganti Soalnya Sudah kotor Ini Larutan Dari Daunnya Juga Bisa Merubah Warna Air Ini Kemungkinan Besok Tak ganti Air Sudah Kita Tinggalkan Dulu Sampai 15 Menit Sampil Kalau Ayam-ayam Desenya Kuat Ayam-ayam Burung Nah Bro Mungkin Ya cukup Itu saja Bro Video dari Aku Kapan 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 Dilanjut Lagi Tentang Peliharaan Peliharaanku Teman-teman Bisa Like Comment Dan Subscribe Jangan lupa Tombol Lonceng Terima Selamat